Apalagi yang mau diharapkan, catatan terakhir Letu Eko disebut tembak kepala sendiri gegara utang judi online 800 juta rupiah. Terungkap kematian Letu Eko Damara di Kotis Koramil Dekai, Kodim 1715 Yahukimo, Papua Pegunungan, ternyata akibat menghabisi nyawanya sendiri dengan cara menembak kepala menggunakan senjata api. Sebelum melakukan hal tersebut, Letu Eko Damara yang berasal dari Langkat, Sumatera Utara ini ternyata meninggalkan catatan. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal, Mar, Andy Supardi menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024, sekitar pukul 13 lewat dua waktu Indonesia Timur. Eko disebutkan menembak kepala dengan senjata SS-2VI. Letu Eko merupakan dokter Satgas Pamtas Mobile Repay and Yonif 7 Marinir. Andy menyampaikan, berdasar hasil pemeriksaan digital forensik pada handphone Eko, didapati beberapa catatan yang ditinggalkan oleh Eko. Ia pun membacakan catatan itu. Dalam not itu, Eko diantaranya menyinggung soal tidak ada gunanya untuk hidup, lantaran tidak harapan untuk berkeluarga, tidak ada harapan untuk sekolah, hingga tidak ada harapan disatuan. Eko dalam catatannya juga menyinggung persoalan hutangnya. Harapan untuk berkeluarga tidak ada, harapan untuk sekolah tidak ada, harapan dianggap baik tidak ada. Harapan ada tempat di instansi tidak ada, harapan ada tempat disatuan tidak ada, harapan diterima orang-orang sekitar tidak ada. Lalu, apa lagi yang mau diharapkan kalau tidak mati, tulis Eko, seperti dibacakan Andy? Andy mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak ingin membuka hal tersebut ke publik karena ingin menjaga nama baik Eko. Namun, pihak keluarga yang awalnya memberi pernyataan ke media, kami sudah upaya seoptimal mungkin jaga maruah keluarga, menjaga maruah almarhum karena bagian dari kami. Dengan terpaksa, kami lakukan ini karena Pak Deddy membuka lewat media, ucapnya. Andy melanjutkan dari pemeriksaan digital forensik, di handphone Eko ditemukan banyak riwayat pencarian bagaimana cara mati dengan cepat. Selain itu, Juk didapati riwayat download aplikasi Judi Online. Download Judi Online jadi nyambung kenapa yang bersangkutan bunuh diri. Jadi, kalau saya lihat pesan yang disampaikan, Satgas ini tiga minggu lagi kembali, beliau ketakutan dengan keadaan karena harus mengembalikan, sementara belum siap, ujarnya. Andy mengatakan, utang Eko mencapai 819 juta rupiah. Utang itu diantaranya dari rekan sesama dokter, dari rekan di Satgas, warung di daerah operasi, hingga dari bank. Untuk pastinya abis itu semua, untuk Judi Online, saya tidak pastikan di sini. Tetapi dari browsing yang ada, almarhum semua di Judi Online. Kenapa? Karena beliau tidak beli barang apapun di daerah operasi, ujarnya.